Ya Saudara, Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu peserta lomba kota bersih tingkat Provinsi Riau. Tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau melakukan penilaian di sejumlah objek yang sudah ditentukan. Yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tim penilai kota bersih dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau melakukan penilaian di sejumlah objek yang telah ditetapkan. Sedikitnya ada 24 lokasi yang dinilai oleh tim, diantaranya pasar, objek wisata, sekolah, rumah sakit, ruas jalan, tempat pembuangan sampah, kompleks perkantoran, bank sampah, dan terminal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Suwandi mengungkapkan, dengan berbagai persiapan yang matang, PMK Prohil Optimis bisa meraih peringkat tiga besar dalam perlombaan kota bersih. Hutan kota menjadi salah satu objek yang mendapat poin penilaian yang cukup tinggi. DILA sebagai leder sektor kegiatan lomba kota bersih, seperti Surio 2022 ini, jauh-jauh hari telah melakukan persiapan-persiapan, utama koordinasi dengan OPD terkait, kemudian dengan kepala sekolah, rumah sakit, resmas, terminal, dan sebagainya yang menjadikan lokasi di kemantau. Penilaian juga akan menjadi barometer PMK Prohil untuk melengkapi setiap kekurangan dalam menyongsong penilaian Adipura yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVRI Riau melaporkan.